Ya, Bumi Bahasa, saya Iswara Bera Harja, kembali kita di video YouTube Tufel ITP Solution. Kita akan membahas beberapa soal Tufel ITP. Oke, ini sekarang kita di nomor 78. Amin, Edman National Historical Park as a Monument to, ini adalah Konarci. Soal Konarci, seperti sudah saya bahas di video yang lalu, ada tiga tipe, Konarci pertama diikuti oleh Subject dan Verb, sedangkan Konarci tipe kedua dan ketiga itu langsung diikuti oleh Verb saja. Jadi, sesudah Konarci langsung Verb itu bisa, dan Konarci diikuti Subject dan Verb juga bisa. Nah, ini kita ambil opsi D, karena di sini ada Subject dan Verb. Jadi, itu alasannya kenapa kita harus ambil opsi D. Ini opsi A, salah, opsi B, salah, opsi C, salah. Kalau tidak ada Verb saja, kita ambil yang ada Konarci dengan Subject dan Verb. Jadi, untuk 78 jelas kita ambil D. 79 kita lihat di sini, dari opsi seperti ini, kita lihat yang ada Konarci adalah opsi B dan D. Kita tahu setelah Konarci harus diikuti main code, maka yang memenuhi syarat adalah opsi B dan D. Keduanya merupakan Konarci, which Konarci, atau juga Konarci. Tetapi di sini, yang lebih tepat adalah pemilihan warna. Jadi, kata tanya yang kita gunakan, kata hubungannya bukanlah bagaimana, tetapi yang mana. Yang mana, warna yang mana. Bukan warna, bagaimana, warna. Jadi, untuk soal 79, save-nya kita ambil opsi B. Oke, berikutnya kita di soal nomor 80. Kita lihat di sini, ada Konarci 2, dan tanpa Konarci 2, memperkirakan bahwa, maka, Estimates that, kita ambil melalui opsi C atau D, dan ini kita sudah punya verb, have, maka kita membutuhkan Subject sesudah Konarci itu. Maka, opsi D tidak bisa kita pilih, karena ini prep phrase jatuhnya, dan sedangkan opsi C, dia menjadi Subject. Nah, kita ambil opsi C, Estimates that, School Children. Ya, berikut ini di soal nomor 81. Kita lihat sudah ada Konarci-nya, maka kita punya dua pilihan, entah itu dia diikuti oleh verb, atau diikuti oleh Subject dan verb. Kita lihat di sini, ada atau tidak, yang berisikan verb saja, tidak ada yang berisikan verb saja, maka kita membutuhkan opsi yang berisikan Subject dan verb. Subject dan verb di sini tersedia pada opsi B. Subjectnya adalah Green Plants, dan verbnya adalah R. Seperti itu secara kerjanya. Ada atau tidak, verb atau Subject dan verb sesudah Konarci. Kalau tidak ada verb, maka kita ambil S dan V, yaitu opsi B jelas. Berikutnya, R near the equator. Oke, ini soal biasa saja ya, ini Subject dan belum memiliki main verb, jadi kita butuh main verb, kita ambil opsi C, karena dia adalah singular, tidak uncountable, yang cocok adalah main verb-nya S di sini. Opsi selain itu bukan main verb, jadi tidak bisa kita pilih. Untuk nomor 83, kita punya Konarci, kita lihat di sini, maka kita punya dua pilihan, apakah kita menggunakan pola verb, atau pola Subject dan verb. Berhubung di sini tidak ada yang verb saja, maka sudah pasti kita ambil yang Subject dan verb. Subject dan verb diberikan oleh opsi A, yaitu Subject yang Metals, dan main verb-nya adalah Could Be, bergabung dengan Obtain, menjadi tipe main verb modal pasif. Can be verb 3. Kita ambil untuk 83 ini, opsi A, yang menguliskan Subject dan main verb. Oke, nomor 84 sekarang, kita punya konjaksen di tengah, masih ingat kode soalnya, yaitu, S, V, Con, S, V, S, V, Con, S, V. Maka kita belum punya klausur kiri, atau S, V yang di kiri, maka kita ambil untuk soal ini adalah DNA di Grades, DNA sebagai Subject, dan di Grades sebagai main verb-nya. Kita lihat sekarang, soal ini memiliki noun sebagai Subject, yaitu Aerodynamic Design, lalu main verb-nya sudah ada, dalam bentuk present perfect, yaitu has contributed, maka yang kurang di sini adalah, sebelum noun harus adjective. Mana dari opsi ini yang bisa memainkan peranan objektif, yang bisa memainkan peranan adjective, di sini adalah Past Participle. Improve kita ambil di sini, untuk memainkan peranan adjective. Oke, opsi lain tidak memungkinkan. Bagaimana dengan soal nomor 86 ini? Kita lihat, Subject, Verb, conjunction, maka kita butuh Subject dan Verb lagi. Jelas kalau kita butuh Subject dan Verb, kita harus ambil opsi D. Ini Subject-nya, tulis, lalu ini verb-nya, Vlog, Subject-nya jamak, main verb-nya jamak. Ya, Opsi A hanya ada Subject, Opsi B hanya ada Subject, Opsi B ini tidak masuk akal. Opsi C, Noun of Noun, tidak ada verb-nya. Ya, jadi kita tidak bisa, tidak harus ambil opsi D, yang memberikan kita Subject dan Verb. Berikutnya, kita punya konversi, aturin konversi ada dua, pertama, apakah dia main verb, ataukah dia Subject dan Verb, kalau tidak ada main verb. topik ternyata di sini ada main verb saja. Kita ambil opsi B, yang isinya main verb saja. Opsi lain tidak masuk di akal. Ya, itu dia, pembahasan kali ini untuk video, Google ITP Solution. Saya Iswara Vera Harja dari Bumi Bahasa. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.